Oke, kita lanjutkan kuliah audit sistem informasi kelas 4B, AMP, bagian kedua. Sampai jam 10.20 ya, jadi ada 40 menit lagi kurang lebih. Nanti setelah jam 10.20 ada kuliah apa, Kenny? Kenny, ada kuliah apa nanti setelah ini? Kuliah aplikasi, Pak. Jam berapa? Kuliah Pak Sujana. Jam? Jam berapa? Jam berapa, Dea? Kuliah Pak Sujana jam berapa? Jam... Bentar, aku lupa. Jam 1, Pak. Jam 1, Pak. Oh, yaudah. Berarti lebih-lebih dikit nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, tadi saya sudah cerita soal introduction tentang kertas kerja audit. Bahkan sudah dikasih satu contoh, yaitu checklist untuk mengukur tingkat kematangan pengelolaan data center dari aspek pengamanan fisik dan dokumen ketersediaan dokumen DRP. Jadi sebatas itu saja. Karena data center itu luas sebenarnya. Jadi tujuan kita hanya mau mengecek dua itu saja, maka checklistnya seperti tadi. Dan biasakan kalau data-data kualitatif itu diubah menjadi kuantitatif. Kecuali kalau nggak bisa. Sebenarnya semuanya bisa sih. Yes, no, yes, no juga bisa. Nah, Anda lihatnya di matlit. Bagaimana data yes, no diubah jadi angka-angka. Itu bisa dipakai dalam audit. Jadi ada hubungannya ya. Ada kemiripannya. Nah, tadi saya sudah menceritakan bahwa Anda perlu menggunakan refresi tambahan untuk audit program. Nah, saya tampilkan audit programnya. Seperti ini. Sedikit saya jelaskan tentang audit programnya. Nah, ini. Ini adalah contoh audit program untuk mengevaluasi software atau sistem formasi akutansi hotel khususnya di modul atau aplikasi account receivable. Jadi objek auditnya adalah account receivable. Jadi hotel account itu adalah objek besarnya. Nanti terdiri atas sub-sub objek-objek yang kecil-kecil. Nah, ini account receivable. Jadi boleh Anda membuat bermacam-macam gaya, cara. Mengenai audit program itu. Jadi ini salah satu cara. Jadi salah satu format. Nah, jadi di bagian atas itu adalah introduction and background. This work program will assist team. Digunakan untuk membantu tim audit. Yang kemarin saya katakan kalau berpencar-pencar orangnya banyak. Itu audit program jadi sangat penting. In understanding the control. Nah, untuk membantu tim audit. Supaya memahami efektivitas kontrol. And related processing. Risk. Dan berbagai hal yang dilakukan untuk memproses resiko. Jadi kontrol itu kan untuk memproses resiko. Mengendalikan resiko. For reviewing account receivable. And credit areas of the hotel. Jadi khususnya adalah objek yang berhubungan dengan piutang. Dan credit area. Maksudnya tagihan-tagihan. Dari hotel atau hospitality property. Hospitality itu artinya seperti hotel. Misalnya rumah sakit. Hotel, rumah sakit, penginapan. Itu hospitality namanya. Nah, this review. Nah, jadi kita bukan memeriksa software dalam arti teknis. Kita lebih ke level sistem informasinya. Tata kelolanya. Itu namanya review. This review will focus on account receivable and credit area processes and transactional analysis. Jadi fokusnya, nah itu. Setiap audit program itu dijelaskan. Fokusnya apa? Jangan menyebutkan account receivable aja. Terlalu luas juga. Bisa ke software-nya. Bisa ke infrastruktur jaringannya atau apanya. Nah, fokusnya adalah ke proses transaksi. Jadi data-data transaksi. Nah, orang akutansi cocok yang begini. Jadi kalau mengaudit software itu lebih ke pengolahan datanya. Kalaupun ada teknikal aspeknya sedikit saja yang benar-benar terkait itu. Itu bedanya audit yang dilakukan oleh orang akutansi dengan orang komputer. Ini yang buat konsultan terkenal ini ya. In order to develop a general understanding supaya Anda memahami secara general of the hotel receivable and related credit area. Maksudnya credit area ini adalah tagihan hotel. Bukan kredit-kredit dalam arti bank, dll. The audit team should consider creating a process map. Nah, dia harus membuat semacam process map. Jadi artinya Anda harus bisa membuat diagram proses dari piutang. Nah, itu namanya proses bisnis. Proses bisnis dari piutang. Anda pasti tahu karena Anda orang akutansi. Tapi kalau auditornya bukan orang akutansi, nggak mudah nih membuat piutang. Itu gimana sih prosedurnya? Nah, gitu. And segregation of duties metric. Jadi dalam mengelola piutang itu pasti ada pemisahan fungsi dan tugas. Before conducting detail audit testing. Jadi artinya sebelum Anda melakukan audit secara detail, apapun, termasuk piutang ini, kita harus tahu dulu proses bisnisnya. Nah, terus resiko-resiko yang terjadi dalam proses bisnis itu. Dalam hal ini proses bisnis piutang. Gitu. Kalau enggak, nggak bisa. Itulah gunanya audit program. Audit program itu selain untuk memandu Anda melakukan audit, juga untuk supaya apa yang mau Anda siapkan sebelum audit. Saya harus tahu ini, saya tahu ini. Karena dalam audit program ada pertanyaan-pertanyaan ini. Bisa sudah berdalam proses ini. Istilahnya panduan belajar. Kan belajar dulu sehari dua hari baru ngaudit. Cuman bedanya belajarnya auditor itu dalam waktu yang sangat singkat. sehari, dua hari bahkan bisa berjam hanya jam-jaman saja. Nah, maka apa yang harus dipelajari sebelum Anda mengaudit piutang di hotel ini? Bacalah audit programnya. Kalau Anda junior, auditor junior, Anda tinggal menjalankan audit program. Baca, ikuti. Tapi kalau Anda auditor senior, Anda yang membuat audit programnya. Nah, sekarang saya menganggap Anda auditor senior. Hebat banget ya. lompat ya. Dari junior langsung ke senior. Langsung Anda buat. Nah, kalau Anda bisa buatnya otomatis Anda bisa menggunakannya sebagai panduan ya. Kalau dibuatin oleh auditor senior lain, nanti kalau Anda kerja lebih gampang. Karena Anda pernah membuatnya. Itu lebatnya mahasiswa. Jadi dia lompat-lompat gitu. Tahapnya melompat. This additional tool, nah ini kan disebut tool juga ya. Not included in this, maksudnya bukan-bukan audit program, bukan tool. Tool itu kertas kerja audit ya. May uncover basic control weaknesses, redundant or wasteful processing, and high-life supervisory oversight. Maksudnya apa nih? This additional tool, selain dokumen program ini, selain audit program, mungkin tidak usah lagi mencakup basic control weakness, dan seterusnya. Singkatnya, receivable management and credit practices. Nah, jadi yang Anda audit itu sebenarnya adalah tata kelola piutang di dalam sistem informasi hotel. sehingga Anda mereview dari aspek pengelolaan, management. Jadi management dengan tata kelola itu hampir sama, berdekatan, walaupun beda. Nanti dua minggu lagi saya kita masuk ke IT governance ya. Will directly impact account chat-off. Account chat-off itu artinya piutang yang dihapuskan. kan kalau ngelola piutang itu kan intinya tagih, terus yang nggak bisa bener-bener dibayar ya dianggap bad debt expenses. Begitu kan Putri ya? Putri? Bad debt expenses tau kan? Putri kayaknya bete banget ya, kayak kayak lagi malas-males gitu dia. And relate a loan as marketplace condition. Even and customer relation can impact variation in the revenue process. This area of revenue cycle is important to not. Jadi account receivable itu adalah bagian dari siklus pendapatan di dalam akutansi kan. Penjualan. Itu kan pendapatan. Nah itu sangat menentukan cash flow. Jadi kalau piutang tidak dikontrol dengan baik, cash flow-nya menurun. Banyak yang tidak tertagi. Shut off. Misalnya kalau di hotel tamu tiba-tiba kabur aja gitu ya. Kalau tamunya bawa koper gede-gede kan ketauan sama sapam. Tapi kalau tamunya backpacker, dia cuma bawa ransel doang. Setiap keluar hotel, dia selalu bawa ransel, karena dia bilang saya backpacker, saya mau keluar kota, mau apa. Tau-tau dia kabur, nggak balik lagi. Itu kan sering terjadi itu. Nah itu shut off. Jadi dikontrol. Nah bagaimana mengontrol? Manajemennya gimana? Tata kelola gimana? Itu yang diaudit. Nah jadi kenapa ada background? Itu pertanyaannya. Kemarin kita buat audit program, nggak ada background-nya ya. Ini yang bagus. Kenapa? Karena ini adalah dokumen panduan buat tim auditor. Jadi tim auditor bisa baca ini background-nya. oh berarti saya harus melakukan ini, oh ini poin-poinnya ini. Nah objektifnya apa? Internal control-nya kuat apa nggak? Yang ada, eksis. discuss. Discuss. Discuss and obtain. Jadi auditor itu bukan polisi. Bukan jaksa. Itu auditor zaman dulu. Auditor zaman sekarang itu adalah partner. Jadi dia mendiskusikan dengan manajemen piutang. Pak gimana kira-kira piutangnya ada di sini? coba jelasin ke saya gimana prosesnya. Kalau begini nanti kontrolnya gimana Pak? Kalau ini terjadi begini gimana? Menurut Bapak gimana? Itu discuss. Tapi diem-diem kita mencatat. Obtain. gitu. Jadi pendekatannya discuss, sharing, brainstorming. Akses weather hotel procedure related to the air area under review. Yang sedang di review, sedang di audit maksudnya. Are carried out in accordance with company policy. Sesuai nggak dengan kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan. Itu objektifnya. Jadi untuk mendapatkan ini, 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 ini. Jadi setiap audit program itu harus ada audit program objektif. Bukan tujuan audit dalam arti audit planning. Audit planning adalah tujuan audit keseluruhan. Kalau audit objektif adalah tujuan audit per program audit ini. Per audit program ini. Nah, setelah itu baru kita bicara step. Project work step. Nah, di sini diberi nama project work step. Kita lihat ya sampai bawah ya. Nah, project work step itu nama lain dari audit step. Nama lain dari prosedur audit. Nama lain dari kegiatan auditnya. Nah, ini yang paling penting dari audit program. kalau ini salah datanya pun salah. Kalau ini salah disusun, kertas kerja auditnya jadi salah, datanya juga salah. Jadi kalau saya tanya, apa keyword yang terpenting? Justru Anda harus menjelaskan audit step. Seperti ini. Nah, dia membagi menjadi indikator. Indikator pertama adalah gas ledger maintenance. Tujuannya apa untuk memeriksa ini? Nah, ini kontrol objektif yang lebih detail. Tujuannya per indikator. Baca aja lah ya, karena saya juga nggak banyak waktunya lagi. Nanti yang lain nggak bisa dijelasin ya. Jadi, ini Anda baca aja. Anda diskusikannya di grup. Kalau nanti nggak ada yang bisa jawab, saya akan jawab. Indikator kedua, city ledger maintenance. Jadi boleh pakai indikator, indikator, indikator. Terus itu buat pertanyaan. Ini kan pertanyaan-pertanyaan. Review ini. Akses. Itu kata kunci. Review, akses. Vote for the net. Obtain. Investigate. Ada kata-kata kunci yang selalu dipakai di audit program. Pakai indikator, boleh. Kalau pakai kemarin, boleh juga. Jadi formatnya macam-macam. Anda pilih mana yang paling sesuai. Saya kasih contoh yang banyak ini ya. Jadi contoh-contoh ini. Nah, ini indikatornya nih. Credit and allowance for dogful account. Intercompany account. Nah, udah. Ini baru pertanyaannya. Are reconciling item reasonable? kelihatannya seperti mengaudit account akutansi operasional. Emang iya. Tapi ada unsur IT-nya. Coba kita lihat di mana unsur IT-nya. Kalau enggak, dia bukan bagian dari audit informasi. Itu audit operasional biasa. Kita lihat ya. Ini. The front. Ini saya gedein ya. Kalian perlu digedein ya. Anda mungkin enggak begitu jelas membacanya ya. zoom, zoom, mana zoom. Di zoom dulu dikit deh. Dinaikkan menjadi 120%. mana unsur IT-nya. The front office system. Ada kata-kata system. Itu artinya software. Generate a confirmation of the transmission of daily activity with control total of the transition. Jadi begitu Anda sebagai tamu mendaftar di front office-nya hotel, itu kan dia pakai software. Begitu Anda terdaftar, dia masuk langsung ke software account visible. Berarti sudah langsung ada tagihan. Semua kegiatan tamu yang perlu biaya langsung masuk tagihan. So, bedanya ya. Kalau dengan yang audit akutansi operasional biasa. Mana lagi? Yang ada unsur. From the front office system daily revenue report and city ledger. SD. Nah, gitu ya. Jadi ini hotelnya ada cabang-cabangnya. Ada yang di kota. Ada yang di mana. Terus contoh lagi yang ada unsur TI-nya apa? From the front office day. Nah, itu sudah jelas tuh. Software dengan software, sistem dengan sistem, terintegrasi. Itu sudah tidak manual lagi. Nah, terus yang lain lagi misalnya. Apa lagi di situ ya? Nih. Match the credit card posting per the daily cash out report. Jadi kalau tamunya bayar pakai kartu kredit, langsung terposting langsung gitu ke sistem ini. Ini sudah bukan manual. Walaupun dia cerita akutansinya kental banget. Ya, karena sistem promosi akutansi. Inilah harusnya bidang Anda harusnya. Tapi ini pun masih belum pas juga. Harusnya sistem promosi akutansi pemerintahan. Lebih spesifik lagi. Tapi ini lumayan lah daripada sebelumnya saya jelaskan jaringan NIX. Kira-kira begitu ya. Oke. Nah, tinggal Anda lanjutkan. Anda baca kembali. Mahasiswa harus pandai membaca ya. Nah, sekarang saya lanjutkan ke kasus berikutnya. Kembali ke kertas kerja audit. Kasus kedua. Kasus kedua kertas kerja audit adalah Yang ini aja. Ini kertas kerja audit. Nah, ini ya. Berikutnya, Anda akan membuat kertas kerja audit tapi berbentuk questioner. Tadi kan checklist. Terus tadi audit program tadi ya. Yang pertama, soal dikasih pertama tadi itu yang data center itu checklist. Sekarang bentuknya questioner. Jadi bentuknya macam-macam. Bisa questioner, bisa checklist, bisa daftar pertanyaan aja. Wawancara. Objek audit ini adalah sistem development life cycle. Sistem informasi apapun pasti dibuat. Bahkan 3 tahun, 4 tahun sekali dikembangkan. Nah, membuat dan mengembangkan sistem informasi itu harus menggunakan metode, cara namanya SDLC. System Development Life Cycle. Nah, kalau cara membuatnya amatiran, abalan-abalan, asal-asalan, maka kualitas sistem informasinya bisa kita bayangkan tuh. Serba nggak jelas, informasinya banyak yang nggak akurat, gampang terjadi berbagai resiko, dan seterusnya ya. Resiko tidak terkendali. Dan hasil dari sistem informasinya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh user, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita perlu audit. Kita periksa. Nah, ini ada sekitar 9 halaman. Ini namanya kertas kerja audit ini. Tapi modelnya lain nih. Nah, jadi dia ada kayak gini. Kayak daftar halamannya. Nah, gitu. Ada introduction-nya. Table of content gitu ya. Nah, introduction-nya. Jadi boleh juga kertas kerja audit pakai begini. Introduction-nya apa? The purpose of this document, maksudnya dokumennya adalah kertas kerja audit, is to serve as the pre-implementation checklist questionnaire covering key SDLC. Jadi tujuan dari dokumen ini adalah sebagai pre-implementation checklist. Jadi sebelum benar-benar diperiksa lebih detail. Nah, dibuat dulu kayak begini. Key SDLC areas and point that should be considered by the project manager and project team. Jadi, udah jelas yang kita tanya adalah projek, pimpinan projek yang mengembangkan sistem itu. Misalnya tadi, sistem formasi akutansi hotel tadi. Piutang tadi. Nah, kita mau nanya cara membuat sistem informasi hotelnya, piutangnya itu. Nah, kita tanya ke pimpinan hotel, ke project manager yang dulu menanganinya, tim yang ikut menanganinya. Nah, ini masih pakai checklist juga ya. Oke. Nah, ini kita tanyakan sebelum sistem go live. Jadi ini biasanya begini nih. Yang ini biasanya dipakai kalau ada suatu hotel atau Pemda Garut atau organisasi apapun, sedang membuat sistem informasi. Atau sedang mengembangkan sistem informasi. Tapi belum dijalankan. Nah, before, prior to, sistem go live. Go live itu dijalankan. Jadi sebelum dijalankan. Misalnya pada saat selesai, tapi belum dijalankan. Nah, itu boleh kita audit. Atau sudah hampir jadi. Sudah 80% jadi kita audit. Nah, ini namanya. Ini audit project ini namanya ya. Nah, kita buat pertanyaan. Was the project plan developed and approved prior to the project? Apakah ada perencanaan dulu? Perencanaannya sudah disetujui oleh pimpinan. Misalnya pimpinan hotel itu ya. Yes, no, yes, no. Nah, ada keterangan-keterangan tambahan. Itu boleh juga begitu. Nah, ini adalah indikatornya nih. Dimulai dari project management. Namanya juga mengembangkan sistem. Itu kan project. Jadi proyek itu bisa pengembangkan sistem. Melakukan audit sendiri itu proyek. Cuman audit yang ada lakukan, proyek itu nggak di-audit. Yang di-audit adalah proyek pengembangan sistem akutansi hotel ini. Indikatornya project management. Jadi artinya yang diukur adalah aspek manajemen proyeknya. Gimana? Nah, fungsionaliti. Sistem itu kan ada fungsionalitinya. Dia bisa apa, bisa apa, bisa apa. Terus yang paling penting integrasi. Kayak tadi kan, dari front office. Bisa nggak terintegrasi langsung ke account receivable? Nah, itu kita uji, kita tes. Nah, ini. Nanti dari sini mungkin ada hal yang perlu di-tes lebih detail. Nah, baru kita buat ke tas kerja audit yang lebih detail. Gitu ya. Jadi bedanya, kalau audit program itu nggak ada jawaban. Yes, no. Ini kan data. Jadi kalau sudah ada jawaban, itu namanya kertas kerja audit. Sudah ada jawabannya. Sudah ada pilihan jawabannya. Sudah ada pertanyaan. Nah, kalau di-jawab pertanyaan itu data. Nah, itu kertas kerja audit. Tapi kalau audit program, dia nggak ada pertanyaan. Langkah-langkah aja yang Anda mau lakukan. Memang tujuannya bukan untuk ngumpulin data. Itulah bedanya audit program dengan kertas kerja audit. Nah, ini kertas kerja audit. Interface. Interface itu adalah penghubung antara software atau sistem formasi dengan pemakai. Contohnya, menu, form. Kalau Anda ngisi data, ada form. Nah, itu interface namanya. Report. Itu interface. Nah, bagaimana bentuk-bentuk interface-nya? Kalau ada kata-kata legacy system, itu berarti sistem lama. Jadi, kalau mengembangkan sistem piutang yang baru, pasti berdasarkan sistem yang lama. Nah, bagaimana hubungan antara sistem baru dengan sistem lama? Itu juga interface. Nah, data conversion. Karena kita hotel yang sudah berjalan puluhan tahun, sudah pakai software juga, sudah pakai sistem, cuma kita mau sempurnakan, jadi kita kembangkan sistem baru. Maka, konversi data harus dilakukan. Jadi, mengubah data lama ke data baru. Gimana? Cara yang paling bagusnya efisiennya seperti apa? Ini pertempelannya untuk mengukur itu. Ini indikator namanya. Mirip seperti matlid tadi. Jadi, indikator. Jadi, kalau sudah ada indikatornya, kita buat pertanyaannya, konsentrasinya ke sini saja. Nah, itulah gunanya indikator. Jadi, buat pertanyaan questioner di matlid, itu hanya konsentrasi setiap indikator. Buat pertanyaan. Jadi, ada konsentrasi ke situ saja. Tidak kemana-mana. Tidak melebar kemana-mana. Itulah perlunya buat indikator dulu. Dokumen dan training. Jadi, kalau merancang sistem, di dalamnya ada software, harus ada dokumentasinya. Kalau sistem formasi, dokumentasinya dalam bentuk data flow diagram, dokumen flow chart, training, user guide manual, itu diperiksa semua. Gitu. Nah, go live. tadi kan sebelum go live ya. Tapi di sini tidak bisa go live ya. Go live itu artinya dijalankan secara real. Nah, gitu ya. Jadi, ini agak bingung ya. Tadi prior to go live. Tapi sekarang ada go live. Oke lah, berarti kita mengaudit sistem piutang tadi. Pada saat dia dibuat. Gimana proses pembuatannya. Kemudian pada saat dia mulai dijalankan beberapa bulan setelahnya. Jadi, mungkin tidak terlalu lama juga. Jadi, go live-go live awal. Kemudian, pemisahan fungsi. Sistem itu harus ada pemisahan fungsi. Change management. Nah, internal control di dunia ini sebenarnya ada dua yang populer. COSO dan Serbenis-Oxley compliance. Kalau di Amerika ini terkenal. Nah, Serbenis-Oxley ini adalah internal control untuk laporan keuangan. Kalau COSO, itu adalah internal control untuk organisasi. Semua aktivitas. Tidak khusus ke laporan keuangan. Kalau laporan keuangan ini dia. Sebenarnya Oxley. Nah, itu yaudah. Jadi, yang barusan saya jelaskan tadi itu apa sebenarnya? Coba dijawab oleh Dian Sahite. Ini Dian apa siapa ini? Apa yang barusan saya jelaskan? Dokumen apa itu? Ini dokumen apa? KKA apa? KKA dalam untuk apa? KKA untuk menilai apa? Untuk menilai bagaimana sistem akun resipu di hotel itu. Bagaimananya apa? Bagaimana apa? Masih terlalu luas. Bagaimana digunakan? Atau bagaimana dibuat? Macam mana? Bagaimana apa? Siapa yang mau jawab? Yang lain boleh jawab. Barusan dijelaskan langsung blank. Bagaimana digunakan ya Pak? Tadi sebelum digunakan si softwarenya jadi diuji. Bukan. Ini jawabannya kalimat ini. Bagaimana sistem piutang itu dibuat. Apakah dibuat dengan cara yang berkualitas? Atau dibuat asal-asalan? Gitu maksudnya. Nah, tapi tidak hanya bagaimana membuatnya. Tapi juga bagaimana uji coba. Nah, go live itu sebenarnya uji coba ya. Bagaimana uji coba dilakukan? Gitu maksudnya sampai uji coba. Kalau itu semuanya bagus, maka kita yakin bahwa sistem piutang itu berkualitas. Tinggal operasionalnya aja. Mungkin ada data entry error. Mungkin ada virus. Berapa tahun kemudian, berapa bulan kemudian. Waktu digunakan ada gangguan-gangguan seperti itu. Resiko seperti itu. Tapi produk ini bermutu. Jadi seperti Rima beli tas. Kualitasnya bagus. Itu dicek, bagus. Saya bukan berarti terus tas itu gak akan sobek. Dalam perjalanan dia pergi kemana-kemana, ke senggol kawat, dia sobek. Nah, itu aspek operasional. Kalau ini aspek pengembangannya, development. Jadi kita mengaudit dari aspek pengembangannya waktu dibuat. Gitu ya. Ini banyak yang gak ngerti juga apa yang diomong ini rupanya ya. Padahal pakai bahasa Indonesia loh. Bukan bahasa Inggris. Coba ajeng. Barusan itu membahas apa sih barusan? Ya Pak. Jadi tadi itu membahas mengenai kertas kerja audit. Yang berbentuk kuesioner. Di mana pengumpulan datanya itu berbentuk kuesioner, Pak. Terus pertanyaannya disusun berdasarkan indikator-indikatornya. Ya, bagus. Nah, satu lagi terakhir sebelum kita bubar adalah ini. Ini ya. Security policy. Nah. Ini security policy ini ya. Ini waktunya udah mau habis buru-buru nih. Nanti Anda baca sendiri juga bisa. Nah ini. Kalau ini kertas kerja auditnya dalam bentuk kuesioner. Nah ini pertanyaan kayak gini. Mirip-mirip kayak tadi. Dia kasih bobot. Satu. Clearly. Jelas gitu ya. Agak jelas. Dua. Tiga. Gak begitu jelas. Empat. Sangat tidak jelas. Misalnya gini. Apakah di dalam sistem informasi piutang hotel tadi, ada kebijakan-kebijakan tentang security? Karena cuma jawabannya yes, no, maka satu, yes, clear, empat, no. Ada nggak misalnya? Ada nggak kebijakan bahwa setiap tiga bulan sekali password dari komputer-komputer yang dipakai yang berhubungan dengan piutang diganti? Ada kebijakan dari pimpinan hotel untuk semua user? Nah. Kalau ada is there. Kalau ada satu nilainya. Kalau nggak ada empat. Nah. Ini ada juga model kayak gini. Nah berikutnya. Apakah kebijakan dinyatakan dan tidak boleh ada kecuali? Not permissible. Apakah kebijakan tersebut dijalankan dengan tegas? Tidak ada kecualinya? Not permissible. Nah tentu jawabannya ada empat kalau ini terserah. Nah nanti Anda periksa. Kadang-kadang ada juga Pak, kata Auditi yang Anda tanya. Ada juga teman saya, udah lima bulan dia nggak ngubah. Nggak ditegur tuh sama pimpinan. Nah berarti permissible. Berarti yang mana tuh? Nomor berapa? Irfan, nomor berapa jawabannya? Teman saya yang kerjanya juga di bagian piutang dan tagihan hotel. Itu ada lima komputer yang dipakai. Sesatu komputernya dipakai oleh user si A itu. Itu udah enam bulan dia nggak ngubah-ngubah password. Nggak apa-apa itu. Berarti yang mana jawabannya? Nomor empat Pak. Unclear. Nah tergantung kalau dia bilang. Enam bulan nggak apa-apa walaupun dia ubah juga. Tapi telat ngubahnya. Nah telat ngubahnya. Berarti yang mana? Kalau nomor empat sama sekali nggak diubah. Telat ngubahnya yang mana? Oh yang nomor tiga Pak. Nah gitu. Kira-kira gitu ya. Cara ukurnya kayak gitu. Nah terus nomor-nomor ini mau diapain gitu kan? Ini kan mirip-mirip skala liker. Terbalik ya. Kalau nomor satu ini kan sama dengan nomor lima. Sangat setuju gitu kan. Terbalik itu gampang bolak-balik gitu. Yaudah jadikan angka. Jadikan angka saja. Skor. Berapa skornya? Kalau rata-rata skornya. Nanti kan ini semua dibagi banyak pertanyaan kan. Misalnya ini skornya. Ada kata-kala empat semua gitu ya. Empat berarti kan. Siapa.